Beratnya tugas dan tanggung jawab Palang Merah Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan menuntut PMI selalu siaga 24 jam. Hal tersebut juga menjadi komitmen pengurus PMI Kabupaten Tabanan periode 2016-2021 yang dilantik Ketua PMI Provinsi Bali Gusti Bagus Alit Putra di Gedung Kesenian, Iketut Maria Tabanan Jumat lalu. Bupati Tabanan dalam sambutan tertulis dibacakan Wabup Sanjaya mengatakan Pengurus PMI Kabupaten Tabanan yang baru dilantik merupakan pengurus yang dibentuk dari hasil mesyawarah Kabupaten melalui tim formatur. Pihaknya memberikan apresiasi kepada tim formatur karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjalankan konstitusi organisasi serta memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Tabanan khususnya di bidang kemanusiaan. Menurutnya sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, PMI sangat dibutuhkan kontribusinya di masyarakat baik di masa damai maupun saat terjadinya bencana. Pihaknya juga berkomitmen mendukung program PMI Kabupaten Tabanan karena selama ini telah banyak membantu pemerintah di bidang pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat serta di bidang kemanusiaan. Dan kepada saudara-saudara yang telah dipercaya sebagai pekurus mudah-mudahan akan dapat memberikan pengaruh terhadap dinamika dan eksistensi organisasi khususnya PMI Kabupaten Tabanan di masa-masa yang akan datang. Agar hal ini dapat terjawab, tentunya perlu kerja keras dan komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PMI itu sendiri. Ketua Pengurus PMI Bali Igusti Bagus Arit Putra mengatakan, pemilihan Pengurus PMI Kabupaten Tabanan telah melalui proses aturan organisasi dan musyawarah daerah maupun cabang. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Muscap sehingga acara bisa terselenggara. Menurutnya PMI selama ini telah melakukan berbagai program seperti pelayanan kegiatan sosial masyarakat serta menyiapkan darah yang cukup dan steril. Dirinya juga berharap kerjasama antara PMI dan PMKAP terjalin dengan baik dan harmonis. PMI juga masih membutuhkan bantuan dari PMKAP karena dana PMI belum memadai. Kedepan, pihaknya juga berharap markas PMI bisa siaga 24 jam serta dilengkapi alat komunikasi dan IT yang cukup serta persediaan ambulans. Dan juga kita selalu siap-siaga untuk melaksanakan ikut membantu pelayanan sosial kesehatan masyarakat. Dan yang penting juga selalu kita menyiapkan darah yang cukup, yang steril, dan semua yang berkaitan dengan fungsi kita dalam rangka unit transmisi darah itu bisa terselenggara dan baik maupun tugas-tugas komunisinya. Selain Wakil Bupati Tamanan Kemanggede Sanjaya, hadir dalam pelantikan tersebut unsur musbida serta jajaran SKPD di lingkungan PMKAP Tamanan. Humas Tamanan melaporkan.